Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku akan menceritakan tentang supay dan ikan gobus Suatu hari asa supay yang akan pergi ke rumah Temannya, temannya yaitu ikan gobus Ternyata ikan gobus sedang sakit Supay berkata, ikan gobus kau kenapa aku sedang sakit Supay berkata, akan ku carikan obat Ikan gobus berkata, kalau mencari obat untukku nanti akan sulit Karena banyak rintangan-rintangan yang paling bahaya Dia adalah ular raksasa, dia adalah penjaga mata air yang bisa mengobati aku Lalu supay pergi ke hutan untuk mencari mata air berapa saat Kemudian supay pun sampai Dan bertemu ular raksasa itu Ular raksasa itu akan memangsa Supay Supay melonsat dan menggigit ekor ular itu Ular pun kesakitan dan ikan Supay pun mengambil air tersebut Dan lalu dia pulang dan memberikan air itu ke ikan gobus Berapa hari kemudian ikan gobus pun sembuh Dan bisa bermain dengan supay tamat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh